memang nuansa ujian kayak gini guys semuanya duduk disini apalagi musim dingin ya musim dingin banyak kali yang berdiri pohon kayak gitu duduk-duduk halo sobat akuntan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun ayapun balik lagi nih sobat akuntan sama aku ya kan sobat akuntan kali ini aku mau berangkat ujian dan emang kalau ujian itu nggak bawa tas nggak bawa apa-apa guys ya udah gini cuma bawa pensil eh pensil apa pulpen banyak sama haul tiket sama uang jajan buat beli jus ini musim dingin guys ya sekarang masih jam 8.30 pagi nanti akun ada ujian itu jam 9.30 jadi akun berangkat dari sekarang gitu guys tadi pagi akun jujur nggak mandi cuman cuci muka sikat gigi sama klamas udah karena dingin banget itu kayak es gitu guys dan akun nggak ini mandi nggak siap kalau buat mandi nah sekarang aku mau berangkat ujian dulu sekarang sekitar 5 derajat ya pagi ini semalam itu sampai 3 derajat guys di aligat bang itu dingin banget ini kram kayak sakit gitu lah tangan makanya ini double double baju akun ya serulah kita sekarang mau berangkat ujian dulu hari ini akun ada ujian indian constitution dan cukup tegang karena sifatnya hafalan semua guys dan alhamdulillahnya hafalan jadi akun agak seneng karena kalau mahamin agak gimana ya ribu bukan apa-apa guys sekarang kita mau cari tuk-tuk dulu kita mau berangkat ke kampus dan kita bakal kita bakal berangkat ke kampus dan berajar bentar-bentar lah yoyo guys yoyo nah ini baru pulang ujian semua guys hei how are you? alhamdulillah how are you asad? you are making a vlog? yes how's your paper? good? not good why? your paper was good? ahh so 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 mine what else is so so hello where will you go? just go to sunset assalamualaikum kita pulang tadi ini baru selesai ujian ini jam 12 selesai jadi ujiannya tuh dua setengah jam guys jangan terlalu keliatan kali ya memang luasa ujian kayak gini guys semuanya duduk disini apalagi musim dingin ya musim dingin banyak kali yang berdiri di pohon kayak gitu duduk-duduk di taman kayak gitu jadi ujiannya tadi ujiannya lumayan susah tentang india konstitusi konstitusi india ya karena tentang semua tentang india tapi ilmu baru buat aku jadi seru banget ini percaya gini percaya gini lah guys percaya gini percaya gini percaya gini percaya gini percaya gini Alhamdulillah selesai kita lihat percaya gini jadi hari ini tuh yang ujian tuh yang ME guys bagian yang S2 itu pada ujian semua nah akun udah selesai ujiannya tinggal tanggal 20 dan tanggal 22 masih ada 2 ujian lagi guys ini memang banyak banget kita ujian ujian gajiannya yang uniknya kalau misalkan udah ujian yaudah lepas nih akun mau kasih tau dah purpose nya kalau misalkan ujian itu pasti full purpose nya tapi kita gak bisa ke dalam ya di luar-luar purpose nya pun banyak banget guys yang yang belajar gitu ntar ada mobil itu adepan purpose nya tuh jadi nuansa belajarnya tuh gak ujian tuh udah banyak udah full purpose tuh pasti full gitu sama orang-orang itu sampai rebutan kursi mereka buat belajar apalagi ujian itu makin full guys kadang-kadang yang jadi central library nya kayak gini namanya maulana azar library itu gak cukup buat nampung mahasiswa guys saking banyaknya mahasiswa yang belajar nih ini kan besar dan ini tuh nomor 3 terbesar dan terlengkap di Asia guys adanya di Aligarhusis bangga sih semua orang-orang belajar keren salut sih sama tipikal belajarnya orang India ini cuman banyak juga orang-orang India ini yang nyontek guys mereka bikin bikin apa kopian gitu bikin catetan bikin note gitu ujung-ujung nyontek banyak juga guys kadang kita heran orang yang kritis malah dia yang nyontek sering ngedebat dosen gitu kadang dia yang dia yang nyontek gitu ya heran dah ini baru pada ujian ini persiapannya besoknya jadi selang-selang ujiannya sehari ujian sehari enggak tuh banyak di dalamnya makin full tuh guys ntar abis ini kita ke Samsa dulu lah ya makan oh di belakang tuh udah kampus yuk kita lihat kesana aja nah ini Departemen Fakulti of Art baru pada keluar semua guys dan banyak teman-teman akun yang baru selesai nanyain paper gimana paper kamu gimana paper kamu ya gitu paper aku teman-teman akun pada pulang semua itu teman-teman akun tuh semua tuh yang di yang di yang di yang di bus kekul kan siapkan guys nah jadi kalau misalkan hujan di Adgar tuh di India ya khususnya di India tuh ada kita ada 12 jawaban 12 pertanyaan ada part 1 part 2 dan part 3 part 1 itu kita wajib milih 2 jawaban nah part 1 ini nilainya 5 guys jadi kita ngisinya kalau enggak 1 lembar ya 2 lembar eh 1 1 halaman kalau enggak 2 halaman kalau misalkan yang part B itu nilainya 10 kita wajib milih 3 soal nah akun biar part 22 lembar itu biasa ngisinya 3 halaman guys 3 halaman kayak iya jadi kalau misalkan mau yang yang part 22 lembar itu yang nomor part 1 nya itu nulis 1 setengah halaman pokoknya semuanya ganjil dah kalau misalkan part B part 2 nya itu 3 halaman kalau part 3 nya itu wajib milih wajib milih 2 soal dan akun isi biasanya 5 halaman jadi semuanya ganjil dan semuanya pas untuk 22 halaman semuanya SI juga guys tulisnya SI apa-apa ya tulis tangan aja makanya akun cuman bawa ID card akun sama puten karena kita gak boleh bawa buku kita gak boleh bawa kertas sedikit pun kecuali hold ticket kita ataupun registration examination kita yaudah jadi akun gak bawa dan gak cuman akun sih semua teman-teman akun juga cuman bawa pulpen aja gitu tapi kalau hp perlu lah guys karena akun pelajarnya dari hp jadi semua scan-scanan buku itu dari hp searching-searching itu dari hp semuanya dan seru banget ujian hari ini sebenarnya ujian hari ini tuh ujian yang paling akun tunggu-tunggu guys karena ini yang paling susah jadi kalau misalkan udah selesai itu plong gitu guys kalau misalkan belum ujian tuh kayak deg-degan gitu panik banget dah kayak aduh gak siap nih kayaknya aduh kayak gimana ya aduh-aduh banyak aduhnya belajar kagak tapi semalam gak sih tadi pagi akun tuh belajarnya pagi biasanya jam 4 subuh bangun kan disini subuhnya itu jam 6 sekarang ya jam 6 pagi subuhnya jadi akun belajar dari jam 4 sampai jam 8 mandi gak sih tadi pagi gak mandi sekat gigi semuanya selesai sampon keramas belajar lagi belajar lagi belajar lagi sampai jam 9 nah habis itu akun apa namanya berangkat nyampe kampus nyari tempat duduk akun dimana ruangan berapa soalnya ganti-ganti jadi kita gak tetep wih serem kali ya bang takut jamra juga jadi kalau misalkan apa namanya tiap hari itu kita ujian beda-beda guys untuk tempat duduknya nah ada yang biasanya kita di ground floor kalau gak second floor kayak gitu lah pokoknya jauh dari departemen karena antisipasi ya itu takut ada yang nyontek segala macam tapi tetep aja banyak yang nyontek guys gak tau lah kemarin hari pertama penujian aja udah ketahuan dua orang yang nyontek mereka duduk sebelah enggak kayak satu seling lagi satu lagi gitu jadi selang-seling itu guys orang-orangnya nah dua orang itu ketahuan nyontek dan akhirnya itu baru kayaknya baru sejam setengah dah soalnya diambil dia disuruh keluar dan gak boleh ikut ujian gitu karena katanya percuma kamu ikut ujian kamu juga gak bisa ngisi apa-apa dijituin sama pengawasnya beh sadis tapi alhamdulillah sejauh ini orang Indonesia itu belum pernah ketahuan guys untuk yang nyontek-nyontek belum pernah belum pernah ketahuan kayak nyontek aja ya orang Indonesia tapi akan gak tau tapi alhamdulillah sejauh ini sih gak ada ya kabar-kabar kalau misalkan orang Indonesia nyontek tapi yang aku denger orang Indonesia tuh smart sama kreatif sama pintar ngapal mungkin karena dulunya sering hapalan ya kayak nanti hapalin salawat ini ya nanti hapalin ini hapalin ini jadi pas di India itu terbiasa dan itu terpakai banget guys makalah teman-teman itu cerita kita tentang ujian hari ini yang seru banget tentang Indian Constitution dan ya lega tinggal satu lagi satu lagi itu tentang research methodology guys tentang ilmu research gitu gimana research soalnya di India sendiri itu gak ada research ataupun tesis jadi kalau di India tuh ya kalau lulus ya ujian aja gitu ujian kayak ujian biasa kayak was gitu aja udah gak ada research gak ada meh apa tesis gitu tapi kalau ngajuin kita bisa waktu itu aku ngajuin dan bisa tapi belum akun submit karena ternyata malas guys buat ngurus tesis gitu tuh akun dari S1 loh aku ngajuin itu S1 aku ngajuin karena aku melanjut sini kan dan S2 bakal ngajuin lagi jadi 2 tapi bakal akun selesain dulu yang S1 S1 ini tuh tentang tesis akun itu tuh ada lah nanti aku kasih tau pokoknya tentang ekonomi dah political economy India dan Indonesia nanti ada disitu apalagi setelah G20 sama ada hubungannya sama sustainable ability begitu lah oke teman-teman makasih banyak yang udah ngikutin video ini salam sehat salam 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat apapun nana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati